Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta channel Guru Paranormal Santet merupakan salah satu ilmu hitam yang memang sudah ada sejak jaman nenek moyang kita terdahulu Entah dari mana asalnya, yang pasti ilmu santet ini biasa digunakan untuk menyingkirkan musuh Atau juga menyingkirkan orang-orang yang dinilai sangat mengancam diri seseorang dalam mencapai tujuannya Biasanya dilakukan oleh orang yang merasa tersaingi bisnisnya atau tersaingi dalam mendapatkan lawan jenis idamanya Nenek moyang kita dahulu menggunakan cara-cara tradisional sebagai cara menghilangkan santet Cara melawan santet ini pun diturunkan ke anak cucu hingga saat ini Cara mengobati santet ini bermacam-macam tergantung aliran yang dipercayai Misalnya saja untuk orang yang percaya dengan aliran ilmu hikmah, maka menggunakan doa dan amalan dalam mengobati santet Berbeda dengan orang yang percaya dengan aliran kejauhan atau islam kejauhan yang lebih menengkankan pada ritual atau laku batin Yuk langsung saja kita ketahui cara menghilangkan santet atau cara mengobati santet secara tradisional Dimana cara ini kami dapatkan dari seorang paranormal asal kudus Jawa Tengah yaitu Kang Mas Ruhan Yang juga dikenal sebagai konsultan spiritual guru besar asosiasi parapsikologi Nusantara Yuk simak berikut ini Namun sebelumnya, ayo subscribe dulu di channel Guru Paranormal Aktifkan ikan lonceng pada layar anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar ilmu spiritual dan supernatural Ada penbagian yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like Cara menghilangkan santet secara tradisional aliran islam kejauhan Cara mengobati santet atau orang kena santet secara tradisional banyak dilakukan orang-orang tua zaman dahulu Dengan mengajak korban santet itu untuk kungkum atau berendam di tempuran sungai pada waktu-waktu yang dianggap baik Seperti misalnya, weton kelahiran berdasarkan kalender Jawa Korban yang tidak mampu berjalan, air pertemuan dua sungai tersebut dapat diambil oleh orang lain Lalu digunakan untuk mandi dan sedikit airnya dapat diminum Air sungai tempuran atau pertemuan dua sungai yang bersih dapat digunakan untuk merebus kembang gading Lalu airnya diminumkan selama tujuh pagi dan tujuh petang Sebelum minum disarankan untuk berdoa, mohon kesembuhan kepada Tuhan Cara menghilangkan santet secara tradisional aliran ilmu hikmah Nah, cara menghilangkan santet yang lain dapat juga dilakukan yaitu menggunakan tanah masjid Caranya dengan mengunjungi 21 masjid dalam sehari Jika memungkinkan hal ini dilakukan langsung oleh korban santet Atau jika tidak memungkinkan karena faktor kesehatannya Bisa diwakilkan kerabat atau orang yang diakininya Setiap kali mengunjungi masjid disarankan melakukan sholat hajat minimal 2 rekaat Dan setelah itu baru mengambil sedikit tanah yang masih ada di lokasi masjid Cara lainnya yaitu dengan membacakan doa nurbuat Atau doa nurun nubuah Agar hasilnya maksimal, pembacaan doa nurbuat bisa dilakukan pada hari kedua Dengan jumlah bacaan 33 kali Dan jika sudah banyak kemajuan bisa diadakan kenduri dengan doa bersama Disarankan sedikitnya oleh 11 orang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal Dalam kenduri itu, para pembaca doa hendaknya menyelipkan doa nurbuat sekali saja di bagian akhir doanya Dengan catatan, jika dengan doa teknik tersebut tidak bisa menyembuhkan orang yang kena santet Maka ada dua kemungkinan Mengapa cara mengobati orang kena santet secara tradisional ini tidak memberikan hasil Pertama karena Anda tidak yakin dengan kemampuan diri Anda sendiri Atau kedua, Anda tidak memiliki bakat alami untuk menyembuhkan orang yang terkena santet Bakat di sini yang dimaksudkan adalah bakat secara spiritual dan supranatural Sebab itulah jika Anda ingin menggunakan layanan pengobatan santet dari Kang Mas Ruhan Maka silakan Anda bisa langsung kunjungi website resmi beliau di www.anti-santet.com Atau silakan Anda bisa kontak admin dari Kang Mas Ruhan di 082-223-338-771 Atau di 085-712-999-772 Demikian tentang cara menghilangkan santet semoga bermanfaat untuk Anda Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton